Intro Jong FC Utreh, tim yang saat ini dibela oleh striker tim nasional Indonesia, Amiruddin Baguskavial Fikri telah dijadwalkan untuk berhadapan dengan The Graveschard pada Sabtu 25 September 2021 mendatang dalam sebala game bertajuk Partai Lanjutan RST Divisi Pekan ke-8 Pertandingan itu akan digelar di The Vice Bar Stadium yang merupakan markas besar dari The Graveschard Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah bertanding di markas lawan, kira-kira Amiruddin Baguskavial Fikri diturunkan di babak kedua atau tidak? Pasalnya, jika berkaca dari dua pertandingan sebelumnya, Baguskavie selalu menghilang dari skuad utama Jong FC Utreh Dengan rincian, saat skuad berjer si merah putih itu, sukses kandaskan perlawanan handman sport 18 September dengan skor 3-0 dan saat memenangi laga atas Jong PSV dengan skor 2-1 pada 14 September 2021 kemarin Salah satu alasan mengapa kuts dari Zekalizik belum memberikan kesempatan kepada Baguskavie tidak lain adalah karena performa Jong FC Utreh saat ini tengah berada dalam tren positif Empat kemenangan yang diraih dalam empat laga beruntun membawa mereka untuk sementara bertengger di posisi 2 kelas main sementara S terdivisi dengan total raihan 14 poin dari 7 pertandingan Mereka bahkan hanya terpaut satu angka dari pemuncak kelas main sementara Jong Azed dengan 15 poinnya Alasan inilah yang membuat mantan pelatih PSM Makassar itu enggan mengubah susunan pemain terutama dalam starting line up utama Beda cerita, jika ada satu pemain depan yang mengerita cedera maka ini menjadi kesempatan bagi Baguskavie untuk menjadi pemimpin di barisan depan Meski demikian, kalian perlu mengetahui satu hal yang banyak orang belum tahu Data di situs tersesmi salamalko.com 11 September 2021 mencatat jika Baguskavie yang saat ini baru 19 tahun menjadi salah satu pemain termuda yang menghuni skuad Jong FC Utreh Bandingkan saja dengan Nick Venema yang saat ini sudah berusia 22 tahun Sehingga publik sepakul Indonesia harus maklum Jika tahun ini, Baguskavie jarang mendapatkan tempat dan mendapatkan kesempatan ke dalam susunan starting line up Karena usia Baguskavie dengan pemain-pemain lain memang memiliki keterapautan yang cukup jauh Musim depan, bukan tidak mungkin Baguskavie bakal menjadi pemain inti dalam skuad ini Dan menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia So guys, mari kita support selalu Baguskavie dalam setiap langkahnya ya Baguskavie 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 Baguskavie